Penjabat Wali Kota Yogyakarta bersama KPU dan Bawaslu Kota Yogyakarta melepas distribusi logistik Pilkada Serentak 2024. Proses pelepasan distribusi logistik berlangsung di gudang logistik KPU Kota Yogyakarta. KPU Kota Yogyakarta memastikan logistik tepat waktu sampai di tempat dan berlangsung kondusif. Ketua KPU Kota Yogyakarta Norharsya Aryo Samudro mengatakan, distribusi logistik menjadi satu tahapan krusial dan KPU telah melakukan pengecekan akhir dilakukan guna memastikan logistik Pilkada baik yang di dalam kotak suara maupun di luar kotak suara. KPU Kota Yogyakarta menjamin seluruh perlengkapan dan kelengkapan di TPS sudah terdistribusi sampai ke PPS di 45 kelurahan. Selanjutnya KPPS mulai mendistribusikan ke 651 TPS di Kota Yogyakarta dengan pengawalan dari kepolisian, personel TNI dan KPU Bawaslu Kota Yogyakarta dan jaga warga. Selain pendistribusian pada hamil satu pemungutan suara, KPU akan melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan tidak bisa digunakan untuk Pilkada Kota Yogyakarta. Surat suara yang rusak harus dimusnahkan hamil satu dihadiri dari kepolisian dan Bawaslu sesuai regulasi. Hamil satu kami mendistribusikan, meluncurkan distribusi logistik pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta ke 45 PPS kelurahan yang akan diterima oleh PPK yang diserahkan kepada PPS dan kemudian akan distribusikan ke 651 PPS di Kota Yogyakarta. Sementara itu PJ Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto yang hadir dalam pelepasan logistik mengapresiasi kinerja KPU, Bawaslu dan Aparat yang selalu bersinergi dan berkolaborasi demi kelancaran Pilkada Serentak 2024. Ia juga berterima kasih kepada kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, tim sukses, dan masyarakat yang selalu menjaga kondusivitas. Demikian Agung Nugroho dan Arief Heriawan melaporkan.